time to jagungan jagung bareng, ngobrol bareng edisi jagungan podcast kali ini saya diundang di sebuah lingkungan sekolah yang baru pertama kali saya masuk sini di depan saya ada ketua yayasan V.A. Sanita Queen V.A. Sanita Queen ini membawai sekolah-sekolah kalau yang terkenal itu sekolah IT SDIT, SMP IT SMA-nya belum ya mas? belum, SMA-nya belum beliau adalah Mas Widodo Assalamualaikum mas walaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat saya tuh selalu lihat story-nya Mas Widodo kemana-mana naik pesawat terus semua orang pesawat siap orang-orang tahu ya sampai janjian dengan beliau aja butuhkan waktu berhari-hari beliau mengalahkan meeting dengan yang lain terima kasih Mas sudah waktunya kita akan bicara satu jam ke depan tentang dalam suasana yang santai ini bicara tentang sekolah IT sebetulnya sekolah IT itu kalau di Temangung ada berapa sekolah Mas? jadi yang perlu dipahami tentang sekolah IT itu ada sekolah IT yang di bawah naungan jaringan sekolah Islam terpadu atau JSIT Indonesia dan ada yang tidak ikut di dalam nah kami ini ikut di dalam naungan jaringan sekolah Islam terpadu atau JSIT Indonesia kalau di Temangung sekolah IT yang di bawah naungan JSIT itu ada dua yayasan yang pertama yayasan V. Ahsani Takwim itu ada lima sekolah TKIT Mutiara Hati di Parakan SDIT Cahaya Insani di Parakan kemudian TKIT V. Ahsani Takwim di Temangung SDIT Cahaya Insani di Temangung dan SMPIT Cahaya Insani kemudian yayasan kedua itu yayasan Al-Qutwah di Ngadirjo itu ada dua sekolah TKIT Al-Qutwah dan SDIT Al-Qutwah nah sedangkan sekolah-sekolah IT yang lain itu tidak berada di waknaungan jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia apa yang membedakan mas? perbedaannya yang pertama kalau di JSIT Indonesia itu itu dia punya kurikulum khas kurikulum khas JSIT dan di JSIT Indonesia kita punya semacam ya jejaring termasuk standar mutu yang kemudian barangkali berbeda dengan sekolah yang lain oh jadi ada beberapa beda saya kira ada IT itu sama semua kalau yang di Temangung ini di bawah JSIT semua betul yang lima sekolah di bawah naungan yayasan YASAN di Takwim dan dua sekolah di bawah yayasan Al-Qutwah jadi yayasannya juga ada yang berbeda-beda ya? ada, yayasan yang berbeda-beda kita otonom masih-masih yayasan cuma ada semacam penjaminan mutu ada lisensi yang kemudian diberikan oleh JSIT Indonesia kepada sekolah-sekolah yang bernaung di dalamnya oh begitu saya sedikit agak paham sekarang kalau tadi ada yang bilang ada kurikulum khusus apa yang mengkhususkan itu? seperti apa contohnya kalau mas? jadi kurikulum JSIT sebetulnya kita termasuk menjadi pioner ya di saat pembentukan kurikulum 2013 dan termasuk kurikulum merdeka karena beberapa hal dari kurikulum itu kita juga diajak berembuk nah kurikulum HSIT itu lebih pada kurikulum keislaman yang mendampingi kurikulum nasional misalnya ada kurikulum tentang ibadah, kurikulum tentang akhlak, setelah itu tetapi di yayasan Fiasan Itakim ya khusus di yayasan Fiasan Itakim kita juga kemudian mengkolaborasikan itu kurikulum nasional, kurikulum JSIT, juga kurikulum tentang karakter kita menyebutnya kurikulum tentang budi, pengerti, itu kita ramu dalam kurikulum sendiri kurikulum yayasan Fiasan Itakim yang kita sebut ini insya Allah nanti tahun depan kita lonceng kurikulum sekolah qur'ani ramah bakat oke, apa itu mas? sekolah ramah bakat? ya, jadi saya memandang bahwa sekolah ini kalau tidak hati-hati itu bisa membuat anak itu justru tidak pintar oke karena kan anak di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam setengah 2 kalau yang tingkat lebih lanjut kadang sampai ada yang setengah 4 mereka dengan berbagai macam karakter dengan berbagai macam potensi sebetulnya tapi harus duduk dengan teman-temannya yang diperlakukan sama oke sehingga ada yang betah dan yang tidak betah nah yang tidak betah itu sebetulnya bukan karena mereka ingin beruntak atau apa-apa enggak tapi karena memang dia potensinya berbeda dengan yang lain karakternya berbeda dengan lain-lain dia punya kelebihan dan kesediri-sendiri mungkin ya betul, nah akhirnya kan ya karena guru-guru menganggap sama anak ini ke nakal iya dia nggak mau diatur maunya di luar iya kemudian ngomong sendiri misalnya gitu iya betul karena kan ada bakat namanya bakat komunikasi itu orang yang punya bakat komunikasi dia anggap betah kalau nggak ngomong gitu betul jadi dia ada ngomong gitu nah dianggap nakal dan sebagainya dia kemudian mendefinisikan dirinya sebagai anak nakal iya dan akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak kita iya makanya saya juga sedikit agak miris ketika ini saya mengamati mas tetap mungkin kita bisa diskusi kalau kita menganggap bahwa anak yang pinter anak yang nggak pinter matematika tapi pinter bernyanyi itu anak bodoh padahal kan salah iya kan tidak semua anak general sama terkadang dia ahli fisika ahli kamia tapi tidak ahli menggambar iya tapi ada anak yang ahli menggambar ahli menyanyi ahli olahraga tapi tidak pinter tapi itu sebetulnya bukan anak bodoh cuma kan anak yang mempunyai keunggulan di masing-masing bener nggak mas? iya betul nah ini yang coba didalami oleh sekolah di IT ini ya mas untuk bagaimana ramah terhadap bakat terhadap anak-anak itu betul ya? betul tapi kami pandang bakat itu bukan sekedar bakat nari gambar nyanyi ya oke ya jadi kita mendefinisikan bakat itu ada 34 bakat melurut talent mapping yang kita jadikan rujuan 34 bakat itu itu bakat-bakat personal jadi contoh dia ada yang bakatnya komunikasi bakatnya merintah orang itu juga bakat itu komen namanya merintah orang kemudian ada bakat input misalnya seperti saya input itu orang yang suka mengumpulkan sesuatu ya mengkoleksi sesuatu itu bakat input nah berarti dia dia juga suka mengumpulkan informasi dan sebagainya itu juga bakat kemudian ada bakat tampil diri itu juga bakat ya ya bakat apa namanya bakat untuk kemudian dia suka kalau dibuji orang itu juga bakat sebenarnya nah bakat-bakat itu itu ada sisi positif dan negatif nah kita bisa mengarahkan siswa itu sesuai dengan bakat positifnya semua bakat itu kan kalau kita di konsep challenge mapping itu membagi bakat itu menjadi empat kuadran jadi ada yang bakatnya kuat mendukung eh lima ya maaf lima ya kemudian putih itu netral kemudian abu-abu itu lemah dan sangat lemah nah ini kita kombinasikan sampai kemudian kita bisa memberikan alahan ini siswa ini sebaiknya dididik dengan cara apa hmm oke 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 ya jadi sedikit ya kapan mau di launching itu mas rencana mungkin tahun depan ya oh tahun depan ini baru kita pekan ini menyampaikan arahan ke lima sekolah dimulai senin kemarin ke SMPIT Sayyansani kemudian hari selasa kemarin ini ke SDIT Sayyansani Parakan dan Temanggu besok sabtu ke TK yang kau TK menyampaikan arahan tentang bakat ini kemarin kita ajak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum kita sudah dibanding kemarin ke sekolah karakter di Depok disana kita menemukan ya hal-hal tambahan untuk memperkuat kurikulum yang akan kita launching nanti oke bukan-bukan sukses dan programnya coba saya sedikit agak mau bertanya ini mas jadi SDIT ini terkenal dengan apa ya sekolah yang menjabatani ini ketika orang tuanya sibuk di luar karena sekolah disini kan gak full day ya iya betul dari pagi sampe sore kecuali SMP SMP oh ya ya jadi TK SD itu kan biasanya pagi sampe orang tuanya yang sibuk bekerja dua-duanya memang tuntutan itu tidak bisa disalahkan ya memang nah inilah yang menjadi bener gak paradigma itu bener bahwa SDT itu sebenernya sekolah untuk membantu orang tua yang sibuk bekerja di di kantor atau dimanapun bener ya mas jadi gini ya fakta bahwa sekarang semakin banyak kesibukan yang di alami para orang tua itu memang tidak bisa kita nyahkan ya kemudian kebutuhan juga semakin meningkat ya sehingga banyak keluarga yang mereka bekerja bahkan sampai malam kadang gitu nah ini menjadi sesuatu yang memang tidak bisa dihindari iya betul saya kira ketika mereka memilih sekolah yang kemudian bisa menjadi semacam tadi jembatan tadi atau kemudian anak-anaknya ini bisa dididik dengan baik saat mereka bekerja itu juga hal yang wajar ya wajar dan penting iya 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 daripada kemudian orang tua tidak bisa bekerja menjaga menjaga anak toh faktanya kebutuhannya memang banyak iya iya tapi all in kan disini mas all in dalam kata gini mewakili orang tua selama pertumbuhan memang diperhatikan banget ya sama yayasan ya itu ya itu kan TK paut TK itu kan kalau kita zaman kita kecil dulu peran orang tua sangat penting sekali loh mas diwakilkan dengan orang lain guru Ustadzah ya kalau disini ya Ustadz ya itu kan hal yang sangat bagi saya bukan hal yang mudah karena bagaimanapun mewakilkan orang tua atau itu kan tidak bisa semua orang ya kan ya mempercayakan anak untuk diberikan badan dan menjadi wakil dari orang menjelma jadi sebuah orang tua itu kan sulit ya nah ini yang bagaimana hal itu bisa digambarkan oleh SDIT sendiri bisa direpresentatifkan oleh SDIT sendiri di kami barangkali satu-satunya lembaga yang punya wakil kepala sekolah bidang pemberdayaan orang tua oke ya jadi wakil kepala sekolah di TK, SD, SMP, IT di bawah naumannya Sanfiya Sanitakwim itu ada wakil kepala sekolah bidang pemberdayaan orang tua kemudian ada kegiatan orang tua mengaji parenting nah ini sebagai sarana untuk berkomunikasi nah di menggantikan orang tua bahwa total tentu tidak bisa tidak bisa jelas ya tapi kemudian kita berupaya untuk tadi melakukan upaya asesmen kebutuhan anak jadi potensi anak makat tadi sampai kemudian kita menemukan cara ya bahwa anak ini bisa bergembang dengan model tertentu nah apa yang tidak bisa dilakukan di sekolah kita sampaikan kepada orang tua nah ini memang kita sadari bahwa hal-hal semacam ini terjadi kelemahan ya di banyak sekolah termasuk di di Sanfiya Sanitakwim makanya kemudian kita membuat kerangka kurikulum baru yang tim kurikulum ini kita tarikan di December selesai itu untuk kemudian lebih tadi lebih bisa mewakili orang tua betul dengan cara cara edukasi yang baik itu ya itu yang kemudian kita harapkan tapi jenuh loh mas ya saya kok melihat saya kalau anak-anak dari full day itu kan riskan jenuh banget loh mas itu bagaimana mas kalau biar anak-anak itu enggak jenuh di sekolah anak-anak kalau rutunitas dari jam 8 jam 7 lah sampai jam 4 sore kita saja jenuh loh mas ya kan kalau sini enggak sampai jam 4 sampai jam berapa? enggak, hanya sampai jam 2 oh jam 2 oh iya dulu pernah sampai jam 4 tapi kemudian beberapa orang tua menyampaikan kalau kita menginginkan lebih awal pulang gitu oke karena anak-anak kan juga butuh sosialisasi di masyarakat butuh bermain juga butuh bermain butuh sosialisasi dan ini memang butuh dibagi ya jadi kalau TK ini kan jelas bermain ya iya jelas TK itu bermain sehingga kan tidak ada pengajaran apa namanya pengajaran membaca di TK walaupun sebetulnya ada tetapi tidak terasakan gitu kemudian SD itu kelas 1 dan 2 nah tentu kita punya model yang berbeda dengan kelas 3, 4 atau 5 dan 6 gitu nah ini cara-cara kita untuk kemudian membuat mereka petah di sekolah walaupun tentu ada juga anak yang tidak petah sehingga kalau ada anak dengan tipe logik khusus biasanya kita komunikasi dengan orang tua untuk ada guru pendamping ini beberapa punya guru pendamping jadi ada satu anak yang guru pendampingnya satu ada seperti itu oh ya tetapi ini kan kita komunikasi ya dengan orang tua nanti bagaimana kelanjutannya kemudian memang anak-anak itu karena punya tipe yang berbeda-beda ada juga anak yang sebetulnya cocoknya di sekolah-sekolah tertentu betul ya itu juga kita arahkan kalau memang ada seperti itu jadi tidak semuanya kemudian karena kita merasa mampu dan kita mulai semua tidak sebetulnya total murid berapa yang dibawah yaasan Mas Dato ini? ya beda juga ya ini paraan sini juga ya betul berbeda-beda ya maksudnya karakteristiknya anak itu kan berbeda-beda segala ya ya Mas tadi Mas sedikit menyinggul bahwa kita metode pengajaran kita adalah salah satunya adalah akidah ya apa agama ya agama nah sinerginya apakah porsi dalam pembelajaran itu apakah sama antara saint stick keilmuan biasa dengan dengan keagamaan kalau di SD dan SMTK ataupun part ini jadi kalau di asal-asal yang kagum ada istilah internalisasi nilai-nilai keislaman oke jadi lebih pada nilai-nilai nilai-nilai keislaman itu yang kita sebut dengan ahlak atau kemudian kalau orang barat mengatakan karakter kemudian di asal-asal yang kita sebut budi budi pekerti makanya kemudian ada empat kompetensi empat kompetensi yang nanti harus dimiliki oleh siswa yang pertama itu soleh soleh itu fokusnya pada sholat kemudian yang kedua itu Qur'ani Qur'ani itu lebih pada dia mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil dia hafal Al-Qur'an sesuai dengan umurnya dan dia suka membaca Al-Qur'an kemudian yang ketiga itu cerdas nah cerdas ini ada cerdas bakat cerdas literasi cerdas numerasi kemudian yang keempat itu berbudi nah berbudi itu dia bisa sayang dengan sesama sesamanya gitu berhormat pada orang tua kemudian cinta tanhai dan lingkungan nah porsi agama sebetulnya kalau dalam internalisasi itu harapan kita ini masuk dalam mata pelajaran oke jadi kan pelajaran itu kan macem-macem ya iya asik ya bicara tapi kita ajedah terus oh iya time to jagungan jagung bareng ngobrol bareng time to jagungan jagung bareng ngobrol bareng tadi sekpan pertama sudah bicara soal empat ya tadi ya tadi terus ada setiap agama soli atau apa tadi yang empat itu nah penjabarannya seperti apa itu mas ya soli kita fokus pada solat ya soli itu fokus pada solat parameternya solat jadi ketika anak itu sudah dia suka dengan solat cinta ibadah ya itu berarti berhasil walaupun sesuai dengan umur ya ketika mereka ya tentu gayanya ya gaya anak TK lah ya kadang pertanyaan kan tentang fikir ya fikirnya gimana kalau fikirnya kita serahkan kepada orang tua itu nah apakah tidak di aliran tentu tidak di aliran tentu ya betul maaf apapun saya sebut aja ya Muhammadiyah NU ataupun tidak kesitu iya betul jadi kan kalau kita guru misalnya guru-guru kiro ati itu memang mayoritas kan alumni dari pendidikan dengan NU ya tapi kalau guru kelas itu kan mereka bukan dari pesantren ya kemudian kalau guru agama itu ya kita tidak melihat latar belakang ya dia memang punya ijazah S1 PAI dan sekarang cukup sulit mencari guru agama karena kan dengan adanya P3 karena sebagainya banyak terserot ke situ ya itu tidak ada latar belakang khusus gitu bahkan kadang ya kalau memang dia melamar dan berkenan kita bina sebagai guru kita terima berarti tidak berafiliensi dengan salah satu organisasi kakaman ya tidak ini jelas ya jadi kalau di SDIT dengan salah karena kan selama ini kelihatannya SDIT itu lahirnya kesini ya kan ada yang bicara SDIT itu bukan bagian dari sebuah organisasi tapi kelihatannya kayak kesini maaf saya tidak sebutkan tapi kan mungkin jadi tapi tidak itu ya ya jadi kita ya mirip seperti ngontor ngontor kan juga tidak kemana-mana ya kemudian Al-Azhar misalnya gitu dan lembaga pendidikan Al-Azhar juga tidak kemana-mana gitu ya kita lebih pada pendidikan keagamaan yang ya bisa menjadi pilihan masyarakatnya di apa namanya dihadapkan pada banyak pilihan itu nah ya makanya kita memang tidak fokus pada pendidikan yang sifatnya tadi perbedaan fikir ya yang penting anak ini dia suka sholat gitu oke mau apa subuhnya dia pakai kunut atau tidak misalnya seperti saya kan pakai kunut ya ada yang enggak ada yang enggak itu bukan jadi persoalan bukan jadi persoalan dan tidak diajarkan mau pakai kunut atau enggak diharuskan tidak ya walaupun memang kita sampaikan untuk ke para guru kunut itu diajarkan oke ya terutama kepada anak-anak memang yang dimas di orang tuanya di keluarganya pakai itu jadi biar tidak terjadi apa namanya kesalahpahaman iya yang geduren atau tidak terasa rahim kalau itu malah tidak pernah ada dalam pembahasannya karena saat kita misalnya usai membangun gedung misalnya begitu itu juga sebagai tumpang masyarakat dan sebagainya jadi kita lakukan tidak berafiliansi dengan apapun ya karena murni pure ini sebuah pendidikan ya lebih lebih seneng gitu terus gini mas saya saya sedikit agak bertanya non saw ini ya kak sedikit saya luruskan sebuah story bahwa ada sedikit keraguan tentang nasionalisme di SDIT ini eh kok SDIT di bawah ya ya sana karena ada beberapa dulu saya baca di media itu menurut saya sekali lagi saya tegaskan saya akan mengklarifikasi bahwa upacara pendiraja enggak di sini hehehe pernah mendengar seperti itu kan mas ditata ini bagaimana pendapat mas ditata itu jadi kalau upacara pendiraja wajib dilakukan oke senen itu mas ya senen wajib dilakukan ada sekolah itu yang tidak melakukan upacara pendiraja saya jamin saya pastikan dia tidak di bawah naungan jaringan sekolah nah ini hal yang lebih ya kita pernah mendapatkan apa namanya pertanyaan juga tentang itu kemudian eh jadi sekolah-sekolah itu di bawah naungan biaya sanitatif itu sangat taat pada peraturan perintah ya misalnya ada pengawas dari PHI pengawas keagamaan ya kan kemudian pengawas dari dinas pendidikan gitu agreditasi kita ikut juga bos kita dapat ya artinya kalau dapat biaya operasional sekolah bos dari pemerintah itu pasti ikut pemerintah ya ya kemudian lampang negara dan sebagainya wajib dipasang ada ya sekolah sekolah saya tidak sebut namanya juga tidak berani dia memakai nama yang yang sama IT tadi nah sebetulnya dulu pernah saat Musawar di Palembang itu kita ingin menegaskan IT itu di di hakikan gitu tetapi karena memandang bahwa biarlah semua juga bisa apa namanya mengembangkan gaya yang sama gitu tidak harus kaku tapi akhirnya memang kemudian ada yang memakai nama itu kemudian ya tadi dia tidak melakukan upacara dia tidak melakukan lagu nasional lagu nasional bangsaan aja enggak tahu betul kalau disini kita jamin anak-anak pasti hafal kebangsaan Indonesia apalagi guru gitu kalau ada guru yang tidak hafal kita tidak gitu masih kok fotonya juga masih Pak Jokowi dokternya Pak Marfa oh iya iya tapi semua ruang kita pastikan ada dalam negara kecuali ruang baru misalnya ruang baru belum iya tapi kan yang jelas bahwa ada rumor bahwa tidak mengenal upacara bendera menaikan sesang kamerah putih itu enggak benar kalau di bawah biasanya di tafim ya tapi kalau ada sekolah IT lain di Tumangung ini ya saya enggak tahu tapi kalau dibawah biasanya saya jamin saya pastikan bahwa hal semacam itu banyak upacara wajib gitu iya karena rasionalisme itu juga cinta sama tanah air juga bagian dari kompetensi siswa iya dan bagian dari ajaran keagaman juga betul ya jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari ajaran keagamaan dan bagian dari kesukuran iya betul karena kita juga tidak ingin ada apa namanya semacam tindakan atau perilaku yang menyimpang ya misalnya kan kan ada ya perilaku ekstrim yang kemudian menyimpang motivasi keagamaannya itu salah sehingga kemudian dia melupakan bahwa kita ini sekarang bisa beribadah dengan baik di Indonesia ini karena ada NKRI gitu betul kalau tidak ada nggak mungkin bisa dan NKRI ini sebetulnya kalau menurut saya itu sudah ya sudah menerapkan aturan keagamaan secara sangat baik dibanding dengan negara lain buktinya masjid berdiri dimana-mana gereja pura dan sebagainya kita bisa berkembang masyarakat sholat tiba iya tidak ada gangguan iya ini satu hal yang harus kita syukuri kalau tidak ada NKRI apa yang akan terjadi dan ini kita sadari iya kalau kita sholat saja sudah dijaga tentara itu yang bahaya ya mas iya kalau sholat merasa merasa terintimidasi kan sudah sangat bahaya ternyata kita kan enggak kita mau sholat dimana saja ibaratnya kita sholat di masjid manapun welcome bahkan sekolah sholat di SD IT sini juga enggak ada masalah dan kita juga dapat bantuan banyak di negara oke ini yang menjadi penegasan bahwa tidak ada yang perlu diragukan nasionalisme di sekolah IT ini ya mas baik di SD TK dari TK Paut sampai SD SMP kalau di mas Widodo ini di seluruh kedua atau di sini saja? saya di yayasan ketua yayasan di temang oh di temang cuma di JST saya di bidang kelembagaan oh di pusatnya kelembagaan di Jawa Tengah oh Jawa Tengah jadi ada di jaringan sekolah SMP tempat itu ada satu bidang namanya bidang kelembagaan yaitu ngurusi yayasan-yayasan IT dari Jawa Tengah tapi pesat banget ya IT itu pesat banget ya betul hampir setiap kota ada sekarang pasti ada cuma tadi memang persoalannya itu ada IT yang lain juga orang kadang tidak bisa membedakan ini IT-nya jenis IT atau enggak sih gitu ya iya kenapa gak bener kan gak dihaki aja mas ya tapi ada ada orang mas lain yang orang mas besar juga pakai IT juga ada oke dan itu baik saya kira memang saya kira nanti ini juga seleksi alam ya iya kalau yang memang tadi yang non nasionalis yang dia tidak itu apakah dia mau berubah atau kemudian belum buka nah ini baru tahu bahwa yang namanya sekolah IT itu ternyata punya yayasan yang berbeda-beda beda-beda makanya jangan menjenralkan semua apa yang dilakukan di sana belum tentu dilakukan di sini ya kan apa kejelekan di sana belum tentu juga di sini jelek karena yayasannya berbeda-beda dan ini saya juga terus terang mas baru tahu mas oh iya tahu saya IT sini Magelang itu sama iya Magelang ada Isanul Fikri itu di CCT kalau kata Magelang Isanul Fikri juga namanya gitu kan iya itu di bawah jaringan sekolah Isanul Tepadu tapi itu yayasan sampai pusat juga beda-beda semua oh beda iya beda kebijakannya beda kemudian kita ada pertemuan itu ya sebatas ya membahas misalnya tadi tentang penjaminan mutu gitu aja sampai ada lisensi memang dari CCT itu adalah lisensi dan yang perlu dipahami lisensi CCT salah satunya juga tentang nasionalisme tadi oke memastikan kalau sekolah ini tidak nasionalisme pasti di lisensi itu akan oke ketahuan dan kemudian dicuruh di increases nah itu yang harus di dipahamkan oleh pemirsa jagungan menemati pada SD SMP IT di bawah Yayasan TV adalah sekolah yang nasionalisme ini yang perlu kita kita pahamkan bareng-bareng karena memang sedikit ada pertanyaan kita wah itu kalau gak upacara ternyata tidak disini juga wali muridnya ada dari TNI ya Pak Polisi juga banyak sering melihat bahkan rekan jurnalis juga sekolahnya disini kalau terkait dengan porsi pembelajaran antara saya dari tadi kita bicara gini belakang ini banyak anak yang baru hafalan ya di bawah ini kelas-kelas itu ini porsinya bagaimana dengan sentik dan hafalan dengan belajar agama itu memang porsinya hampir sama 50-50 atau lebih berat ke agedahnya Mas jadi kalau di kebetulan kita berada di gedung induk ini gedung induk yang di bawah itu ada kelas tahfib makanya banyak hafalan kelas khusus memangnya kelas 1 dan kelas 2 kemudian kita juga punya kelas reguler kalau kelas reguler itu mata pelajarannya masih sama jadi jadi tentang keagamaan itu itu include di dalam mata pelajaran makanya yang kita sebut internalisasi tadi jadi tentang misalnya tentang membahas tentang apa namanya tentang ipa ya disitu disebutkan bumi bulat kita akan sampaikan di Al-Quran itu bagaimana bahwa bumi bulat ya bumi bulat nah kira-kira semacam itu saja paling tambahannya itu ada pelajaran piroati membaca Al-Quran itu kemudian menghafal hafid sama siroh nabawiyah ya tentang perjalanan Rasulullah SAW itu cuma nanti di kurikulum yang akan kita godok baru itu kita akan sesuaikan lagi oke jadi kita akan ukur dengan kemampuan anak makanya tim kita punya tim litbang yang sedang melakukan riset riset tentang perilaku anak dan tentang ini apa namanya kemampuan anak dalam menerima pelajaran itu sebetulnya sudah tepat belum sesuai dengan jadwal pelajaran mereka makanya tim riset itu sampai nanti akan menemukan jadwal pelajaran yang cocok dan kelas A, B, C, D bisa jadi beda guru tertentu juga beda jadi kalau dia punya guru yang dengan tipologi tertentu makanya di Yayasan Piasa Nitatun itu kita punya bank data tentang potensi guru jadi guru itu kita assessment mulai dari perilakunya potensi bakatnya dia gimana dan kita akan temukan dengan potensi bakat visualnya ini cocoknya seperti apa gaya mengajarnya bagaimana ini biar anak tidak jenuh itu tujuannya untuk apa mas kayak gitu biar sesuai oke sesuai ya potensi anak mayoritas di satu kelas kalau misalnya potensi anaknya ini misalnya kan kalau dulu di zaman dulu kita menel ada namanya kecerdasan visual kinestetik gitu ya zaman dulu sekarang kita sudah tidak pakai itu tapi itu bisa menjadi gambaran kalau kinestetiknya banyak misalnya satu kelas itu kok gaya belajaran lebih banyak kinestetik anaknya itu suka aktif secara fisik lari-lari berdiri sebagainya nah kita juga akan cari guru yang sesuai yang dia punya gaya yang mirip sehingga guru ini bisa diajak kemana-mana gaya belajar kan tidak harus di ruang kelas dimana pun bisa belajar dimanapun kita pergi kemana kebetulan kalau disini ya ini mungkin menjadi sekolah yang paling strategis tempatnya itu kita dekat dengan berbuda dekat dengan bedung pemuda dekat dengan lapangan sepak pula atau renang nah itu bisa kita manfaatkan aksesnya sudah terjangkau jadi fasilitasnya paling banyak dan gede-gede lagi jadi memang sangat penting menitipkan anak itu untuk belajar di mana walaupun sekolah itu semuanya baik satu tambah satu semuanya mesti dua tidak mungkin cuma kan ada iklim kompetiti ada insight-insight pembelajaran yang lain yang terkadang dimiliki oleh sekolah ini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain nah ada satu pertanyaan lagi nanti ini sebenarnya titipan mas sebelum pertanyaan ini dari netizen tapi nanti kita lanjutkan di segmen dua mas segmen tiga ya mas time to jagungan jagung bareng ngobrol bareng time to jagungan jagung bareng ngobrol bareng tadi kan sudah saya sikit sampai dua adat pertanyaan netizen kok mahal sih mas mahalnya itu berapa ini ini banyak sekolahnya kepingin sekolah di sini itu banyak tapi kok saya omong waduh waduh mas mahal ya mas ini pertanyaannya ini apakah tidak ada dispensasi-dispensasi khusus bagi anak yang punya kemampuan bakat kemampuan kepintaran yang mungkin semua anak pintar tapi mungkin ada yang sebut unggul lebih kan tidak semuanya sama dan punya bakat olahraga atau apa yang bisa ada dispensasi khusus terbentuk dengan masalah itu lah gimana mas jadi tentang mahal ini pertama relatif ya SPP di SDIT Cahensan itu itu kelas 1 sampai kelas 6 menggerak pidaya yang paling mahal mungkin kelas 1 karena di awal sekitar 400 ribu 400 ribu itu mendapat fasilitas makan jadi makan setiap hari snack juga snack pagi dan makan siang nah kira-kira kan dalam 1 bulan itu ya pembelajaran 26 hari 26 hari kira-kira kalau kali 10 ribu sudah 260 ribu ya kemudian yang lainnya perlu digunakan untuk kegiatan macam-macam jadi sebetulnya itu nilainya juga murah kalau di dibandingkan semacam itu kita memang punya rencana untuk kemudian memisah sebetulnya memisah antara uang makan dan SPP itu biar biar orang yang misalnya wah saya nggak mau makan nanti biar bawa tegal dari rumah jadi banyak SPP tetap murah tetapi ini masih dalam kajian jadi kalau dibandingkan dengan sekolah swasta lain barangkali mirip-mirip saja sebetulnya ya sampai sama kemudian segmentasi memang penting jadi ada ada berbagai macam persepsi di masyarakat kemudian ini juga perlu kita tampung perlu kita tampung makanya kemudian kita juga punya gaya belajar yang berbeda berangkali dan ini juga membutuhkan sumber daya yang berbeda walaupun dalam satu sisi kalau dibandingkan sekolah IT lain di kekenauan JCT tadi itu kita sudah paling murah sudah paling murah nah rencana banyak ya misalnya kita akan membuat beberapa diferensiasi ini sekolah dengan biaya tertentu PIC dan sebagainya tapi memang harus batas wacana kita masih mengolah itu semuanya tapi saya memang lebih suka prinsip gini mas Toto ngobrol diskusi saja cerba suki mau biho iya gak mungkin kan karena sebetulnya kalau dibanding kan itu sebetulnya mutu dan pendanaan itu kan searah iya gak bisa berjalan sendiri-sendiri dimutunya baik mesti biasanya non-sew ini pendanaannya juga mesti akan lebih besar itu jelas orang kalau mau beli laptop yang space-nya lebih tinggi speknya lebih tinggi ya laptopnya mahal kalau yang sekedar untuk menulis untuk mengetik ya kita yang pakai murah bisa tapi kan itu ya kan terus kalau memang saya kira tidak ada masalah dengan kata itu kan benar juga relatif ya cuma jadi ya kalau memang sudah masuk SD itu ya ya seperti itu jadi sudah sebetulnya sebagai seorang tua sudah bisa mempersiapkan memperkirakan ya kan yang tapi yang agak sulit itu adalah ketika sebuah jadi ajak sedikit curhat jadi ketika ada sekolah yang berlebelnya murah tapi ternyata disitu mahal itu yang bahkan bahkan berlebel gratis tapi membayarnya malah lebih banyak itu kan yang yang harus harusnya jadi problem kalau memang sudah strike kalau sekolah disini ya segini jadi ketika orang masuk situ sudah tahu oh aku gak mungkin sekolah disitu bukan gak mungkin karena mungkin biar pembiayakan gak bisa dia cari sekolah yang mungkin pembiayanya yang platformnya jelas itu sebetulnya yang harus kita pahami bersama-sama jadi kalau gak mungkin kan non-sewu kalau kita berharap SD itu jadi kayak sekolah negeri kan gak mungkin ya betul karena sebetulnya sebetulnya ada keinginan untuk sekolah di SD ketika melihat pembelajarannya yang cocok dengan orang tua dan anak mungkin harus siap-siap ya harus siap-siap 400 ribu per bulan ya kan kalau memang anakmu mau sekolah di sekolah yang tidak membayar ya ada sekolah non-sewu ada sekolah negeri walaupun juga negeri tidak semuanya gratis dan sekolah-sekolah itu juga pasti serius dalam mengelola siswanya betul gak mungkin tidak main-main ya makanya itu dan tidak ada yonasi kan disini tapi kalau kurikulum merdeka gitu pakai gak mas pakai saya malah support kurikulum merdeka ada beberapa kritik kemarin juga saya sampaikan di dalam arahan tentang kurikulum merdeka itu kan kalau pelajaran di SD itu kan kurikulum merdeka justru tidak tematik yang saya temukan begitu nah dulu K13 kan tematik tematik itu menurut saya lebih mudah diserah anak karena mereka tidak kemudian bingung ya kan anak itu kan diberi jadwal pelajaran agama PKN IPA semacam itu bahasa Indonesia dan sebagainya ini kemudian kan akhirnya kan disitu kan ini pelajaran yang aku suka ini pelajaran yang aku tidak bisa ini pelajaran yang aku bisa ini pelajaran yang tidak aku bisa nah mereka memandang ini pelajaran itu untuk apa tapi kalau tematik kan sesuai dengan murah anak ya mereka ini mempelajari tentang lingkungan tapi disitu ada matematika menghitung tentang langkah kaki misalnya gitu jadi mudeng gitu loh seperti cerita nah cuma sayang memang di 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 mayoritas ya kayak buku pelajaran juga modelnya ya mirip-mirip dengan zaman kita dulu tidak kemudian kenapa buku pelajaran tidak dibuat seperti komik misalnya lebih mudah dibecerna ya lebih menarik ya nah ini yang jadi tantangan tapi selalu peluang saya katakan kepada para guru ini peluang kita untuk membuat produk yang kemudian nanti bisa diterima peluang untuk ekonomi juga sebenarnya ya dibalik kekurangan saya kira ada potensi ya tambah 5 kita kalau mengajari anak-anak itu terkadang 5 tambah 5 agak sedikit bingung tapi kalau ada superman 5 dan batman 5 jadinya berapa ya kan itu yang membuat ya makanya itu segala sesuatu itu kalau dikemas dengan penarik tentunya mesti akan lebih enak diserap dan satu lagi juga masukkan nanti buat mungkin di mas Dato kan di jualan pendidikan juga mungkin ditipankan nanti ini masukkan kalau ini dari saya pribadi jangan terputus lah kurikulum itu sekarang lagi kurikulum-kurikulum merdeka besok ini mau pergantian diganti mungkin kurikulum lain kurikulum perjuangan atau apa gak selesai kapan yang mesakitkan anak-anak ibaratnya kalau kurikulum-kurikulum merdeka itu sudah naik di level 3 lalu ada kurikulum baru harus turun lagi ke level 0 kan saya kira gak tahu dekat atau enggak dengan saya jangan dijadikan kurikulum dan anak-anaknya sebagai kelinci perjucaan setiap kurikulum lah tapi itu keuntungan kami sebagai sekolah swasta kemudian bisa lebih fleksibel makanya kan ini kita akan canangkan kurikulum model kita tetap namanya kurikulum nasional ada kita adopsi cuman dengan beberapa adaptasi kita menambahkan tadi kurikulum sekolah kurani ramah bakat kurani itu sebetulnya membidangi kan nanti ada 4 kompetensi membidangi yang soli kurani berbudi ahlak itu kita sebut sebagai generasi kuran ahlak kurani kemudian ramah bakat melambangkan satu konsep bahwa kita ingin menaungi semua bakat siswa mengembangkan bakat itu sampai kemudian menjadi satu potensi yang besar ini masuk bulan Mei ya Mei Juli Juli kan PPDP lagi sibuk-sibuknya ini berarti mas iya kan kalau aturan di pemerintah kan sebetulnya PPDP itu kan belum dimulai iya tapi swasta kan boleh iya tapi tetap pakainya itu namanya indent jadi kita nanti pendaftaran resminya itu dimulai nah walaupun yang indent ini sudah melebihi kita kan jadi saya sampaikan kepada tim bahwa tidak boleh ada seleksi oke tidak boleh ada seleksi semua anak terima makanya yang siapa cepat daftar itu lah yang kemudian kita terima tapi potan tetap ada ya karena kenapa tidak ada seleksi karena kita memandang bahwa anak itu sama tidak ada anak yang lebih lebih apa lebih pintar atau lagi ini nakal ini tidak tidak ada sebetulnya semua anak penting sama tinggal bagaimana sekolah itu mengulah nanti tanggung jawab sekolah juga sudah sudah kutanya sudah penuh indennya sudah penuh ini mas ya kalau SD itu sudah kita tutup belum dimulai sudah tutup tapi mungkin karena dari TK kalau TK belum belum kita tutup tidak maksudnya dari TK ke SD lebih banyak karena memang sudah berkelanjutan jadi memang sudah kalau sold out sudah wajar ya karena TK ke SD tapi karena TK belum ya TK belum karena TK ini kan besar ya TK ITV seni takim itu kan besar ya disuanya banyak sekali ini kalau tidak salah dari 80 yang kita terima kurang sekitar 7 atau 5 TK itu yang lain masih cari mas ya kutirah hati diparakan juga ya kira-kira semacam itu masih menerima inden tapi terbatas SMA-nya di sini ada ya ada yang putra yang putra di gedu oh berbeda ya ya rencana nanti kita akan gabung semua mong doanya semoga bisa segera beli tanah dan bangun cepat lah kalau itu tanpa bantuan dari pemerintah cukup sulit ya kalau itulah kita dibantu juga oleh oleh pemerintah kalau SMA belum belum punya dimanamun juga belum ada SMA ada di Magelang ada SMA di Sanurfikri bahkan ada SMK-nya SMK-nya pun kemarin menjadi SMK terbaik itu SMA itu bahkan bisa meluluskan apa namanya paling banyak ya dibanding sekolah-sekolah lain di Kabupaten Magelang kalau tidak salah itu yang diterima perguruan tinggi negeri gitu kita punya rencana nanti pendidikan SMA semoga setelah 2026 mungkin 2026 atau setelahnya amin amin saya doakan biar cepat termanggung juga siapa tahu sampai kuliah saya apa universitas bulan tinggi itu tapi belum ada ya kalau di line kalau yang di bawah yang menaungi sekolah IT juga di Jogja berarti kalau sekarang Mas ini PBDB SD sudah close ya kalau untuk yang temanggung ya temanggung parakan temanggung parakan sudah close nih aduh kalau ada yang bendaftar ya nggak bisa kalau SMP masih sebetulnya bendaftar masih kita terima kalau kemudian karena kan namanya inden kadang ada yang mundur ya cuma kita sampaikan bahwa ini situasinya begini ya ya yang mundur satu yang datar sepuluh karena pasti ada yang mundur biasanya itu baik tadi masalah pembiayaan atau kemudian ada juga orang tua pindah kerja tapi rata-rata semua bekerja sih ya disini orang tua ya semua orang tua bekerja tapi kalau sini saya lihat banyak yang bapak ibu bekerja kalau disini tapi ada ibu-ibu yang memang tidak bekerja bapaknya bekerja tidak bekerja sehingga biasanya setiap hari ini Selasa Kamis itu mereka ini bareng dengan ya saat itu kita diskusi tentang apa ada volume-nya untuk ibu-ibu yang yang memang tidak punya kesibukan bekerja ini sudah berapa tahun mas kalau disini yang duluan paraan atau temanggung mas duluan temanggung untuk TKIT via Sanitakim berdiri tahun 2000 kalau yaasannya berdiri 99 tapi mulai bergerak di bedang TKIT dulu yang berdiri TKIT via Sanitakim ya jadi nggak usah repot cari sekolah kesesua ini kalau seumamanya sudah penuh ini kita selalu mengukur setiap 6 bulan kepuasan pelanggan ada parameternya kepuasan pelanggan kita ukur kemudian salah satu ukurannya adalah baik itu ukuran personil masing-masing orang tua tapi juga kita ukur animo orang tua untuk mendapatkan di sekolah di jenjang berikutnya ketika kok sedikit misalnya oh berarti ini ada persoalan nih di TK misalnya dari TK juga sedikit TK ada persoalan misalnya ya nggak kerasa mas ini sudah hampir satu jam ini kita ngobrol memang asik kalau ngobrol sama mas mungkin suatu saat kita ngobrol tidak tentang dunia pendidikan mas kalau saya tahu juga dunia supra natural mungkin dunia perdukunan jadi matersun mas sambun mau menerima kami di sini di SD IT ini kan di SD ya di SD IT yang baru pertama Kalisa mengejakan kaki terima kasih juga mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi memang kayak semacam harus saya tanyakan ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah karena memang saya hanya ingin meluruskan sesuatu yang jadi tidak ada keraguan jadi mungkin nanti di pemirsa jagungan bahwa ini loh sebetulnya sekolah IT itu seperti ini yayasannya itu seperti ini jadi semua terjawab sudah dan mungkin akan berguna bagi kita sendiri dan mungkin berguna juga buat pemirsa jagungan di teman TV matur sun masjid dato sukses untuk karirnya terima kasih sukses untuk setiap penerbangannya ini aja tadi kesini katanya sudah mau bikin password mau keluar negeri kelihatannya oh pas selesai habis bulan Desember besok ya ya matur sun mimpamit mas time to jagungan jagung bareng ngobrol bareng